Salam sejahtera bagi kita semua setiap akhir pada hari ini Saya lihat pada muka baru dan diri Tuhan kadang mereka datang mencari Tuhan bersama dengan kita Amen, kita datang bukan saja melihat tidak tapi juga datang menimpa Tuhan bersama Dan kita ratify beberapa family yang akan kita dalam tahun ini So you are most welcome to fellowship in us, to nurture nourishment us Dibentuk, dipulih, dan diteguk dan diberi makanan rohani bersama Serapan rohani bersama dengan BNK Rami Kita percaya Tuhan memimpin kita di tempat yang kita pilih, tentukan dan memimpin kita Karena kita diberi kebebasan memilih dan Tuhan memimpin kalian bersama dengan kami Bukan yang kebetulan, tapi karena karena kita pilih Tuhan yang di Tuhan sekalian Dan datang beribadah bersama Amen, dan saya lihat like coming home Tidak banyak umat beliau yang saya lihat yang masuk dalam pelangi So it's like coming home Okay, so puji Tuhan karena kita beri tempat dari masa, ruang untuk kita untuk beribadah Ada tempat yang kita refer menjadi family rohani kita So kalian datang karena kalian menyati Tuhan bersama dengan kita Puji Tuhan karena Tuhan memimpin kita terdapat yang tepat bagi kita yang damai kita Tuhan tentukan So seperti bayi yang merindukan susu pure milk Biar kita sama-sama lindu makan kebenaran firma Tuhan Karena firma Tuhan yang membentuk kita Firma Tuhan yang memuatkan kita sebagai orang percaya So dalam 1 Petrus 2 ayat 2, 1-2 Crave lights, babies, crave for pure spiritual milk Yaitu firma Tuhan Itulah yang memberi nourishment kepada kehidupan perrohani kita Amen So seperti Tuhan, karena kita dipilih Tuhan pada pagi hari ini Dan kita pasti diberkati Tuhan apabila kita menyiapkan mati kita Dan fokus kepada benar-benar Tuhan dan mendengar suara misi karu kudus berbicara pada mereka Dengan caranya yang hilang So, be sensitive Jangan izinkan dirimu diberdaya oleh budaya termontok Tapi kudus tidak, kudus tidak ada saat disini Tapi kudus tidak diizinkan Yofres menggabung musik resimu kepada firma Tuhan Pay up Pay attention Pada pagi hari ini topik kita dalam Roma 12 ayat 1-8 Kita ingin melihat pelajaran, nasihat, firma Tuhan, perintah firma Tuhan Di dalam kitab Roma 12 ayat 1-8 Tapi sebelum itu, tersebut pernah kuwabah Ibu Lina Membeli donai kepada kereja Berkaitan Tuhan di belakang ini Yaitu yang merasak itu Rafa Padahal Madya Nisi merasak itu ada disitu Oke So, dengan wangi yang ada disitu So, give a flagrant love di dalam kereja Ini Tuhan kuah yang disembarkannya Kembali Lirifah Kudusak kuwabah Tuhan lagi Tuhan Tuhan kuatakan 10.15.58 Tuhan kuatakan 10.15.58 Tuhan kuatakan 10.15.58 Tuhan kuatakan 10.15.58 Bahkan kita ada yang akan meraihkan upah yang di depan kita Baik, intunya ini dan juga di akhirat Tuhan kuatakan 10.15.58 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 Supaya mempersembahkan tubuh badanmu Sebagai korban yang hidup Yang kuci dan diperima oleh Allah Itulah ibadat yang wajar Janganlah ikut cara dunia Sebaliknya berubah menurut pembaruan fikirmu Dengan demikian Kamu dapat memastikan Apakah ada alat itu Apa yang baik Yang dikredainya Dan yang sempurna Aku berkata kepada setiap orang Daripadamu Melalui kasih kurnia yang diberikan kepada aku Janganlah nilai dirimu di tinggi Daripada sepatunya Sebaliknya Nilailah dirimu sewajarnya Selaras dengan kadar iman Yang telah diberikan alat Kepada setiap orang Sebagai mata Tubuh manusia Terdiri daripada beberapa anggota Yang berbata Bagai tugasnya Dan bukan semua anggota itu Mempunyai tugas yang sama Begitu juga Kita yang ramai ini Semuanya anggota Satu tubuh Dalam Kristus Dan saling memiliki Kita mempunyai Kurnia yang pelayanan Menurut kasih kurnia yang diberikan kepada kita Sekiranya kita di anggota Kurnia untuk bernubuat Maka bernubuat Menurut kadar iman kita Kalau untuk melayani Gunakanlah dalam pelayanan kita Jika untuk mengajar Gunakanlah dalam pengejaran Orang yang di anggota Kurnia untuk menasihati Hendaklah dia menggunakannya Dalam memberikan nasihat Kalau untuk memberi Lakukanlah Dengan murah hati Kiranya untuk memimpin Berilah pimpinan Dengan bersungguh Dan jika untuk menunjukkan Melas kesihan Lakukan dengan Suka kita So, tiga berumah Ayat 1-8 Ayat 1-8 Kemudian Kebesaran keabungan Yang adalah bagimu Tuhan Tandalah Kami Yesus Kami Yesus Dari Tuhan Sama saya Terima Tuhan Akan ditaburkan Akan ditelaborakan Dari Tuhan Kami izinkan Kami dapat mencerminkan Untuk kami Dan Dan Mengizinkan Sementara Kami dapat mencerminkan Seberkarya sepat ini Memberi kesembuhan Kesegaran Dan Berkru Dan Berlukan Setiap kebalikan Kami tidak akan sama Kami masuk Dan Semulanya Setelah Kami masuk Dan Sesuai dengan Rangkana Allah Setiap Individu Bapak-Ibu Sesuai Keputuhan Pada ini Sesuai dengan Rangkana Allah Bagi Individ mereka Dan Sesuai dengan Kepuluhannya Kami izinkan Kepuluhannya Sementara Sementara Satupun Tidak Dari Kepuluhannya Kepuluhannya Pakai Kepuluhannya Kepuluhannya Tercerita Menerangkan Kami jelaskan Firman Mungkin Jelaskan Dalam Kuasa Kepuluhannya Sementara Firman Tuhan Menjerang Dalam Rohe Siwa Kehidupan Sementara Dalam Nama Tuhan Yes 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 Nah, bapak yang sesuai, di dalam pembayar ini, di dalam pembayar ini, Friman Muhammad mengatakan, our bodies as a living sacrifice. Tubuh badan kita, tubuh badan kita, sebagai korban yang hidup. Bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer, maksudnya do not conform any longer. Dulu memang banyak yang conform keadaan caranya. Tetapi dalam ayat buah ini, do not conform any longer. Jangan mengikut caranya lagi. Do not conform any longer to the pattern of this world. Maksudnya pattern of this world tidak berkenaan dengan apa-apa? Tuhan harus ada pattern arafat sendiri yang di dalam frimanya. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to face and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Oleh itu, sederhana-sederhana, aku menyeru penuh demi belas kasih yang Allah. Supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup. Yang cuci dan diperima oleh Allah. Itulah ibadat yang berjauh. Janganlah itu cara dunia. Sebaliknya berubah menurut pembaharuan fikiranmu. Dan demikian kamu dapat memastikan apa yang ada awam itu. Apa yang baik, yang diradainya, yang berkenaan kepadanya, dan yang sempurna. Tubuh badan tidak. Tubuh badan tidak. Semua ketahui tubuh badan. Dan kemanusiaan tubuh, badan, dan memiliki jiwa. Tubuh badanmu. Bapak-Ibu Sosori, kita sedang di dalam tubuh. Dan lebih cenderung. Lebih incline. Untuk ikut. Yang mana tubuh kita jadi tersebut. Karena kita sudah tubuh, kita lebih cenderung, lebih incline. Ini dipengaruhi oleh apa yang tubuh kita get infak. Karena kita masih di dalam video ini. Tubuh badan sangat dan boleh dengan berpesan, influens, mempengaruhi rohanimu. Saya ulangi, tubuh badanmu sangat dan boleh dengan berpesan, influens, dapat influens, rohanimu. Nah iya itu hatimu, dan kearah pimpinannya. Kehendak tubuh, sebab kita masih dalam tubuh badan ini. So, tubuh kita lebih mempengaruhi rohanimu. Karena kita masih di dalamnya. Five senses. Melihat. Mendengar. Berasakan. Dan menyentuh. Menghidu. Itulah yang five senses. Yang adilai kewadat manusia. So, lebih kita cenderung ikut gerakan, ikut asal yang tubuh kita get infak, get connected with. Kita jadi dipengaruhi. Banyak orang yang berlihat. Banyak orang hidup sentuh dan merasakan. Sensuality. Dan juga visuality. Kita senang dipengaruhi kan itu. Tubuh badan kita. Tapi Tuhan, terima Tuhan damai ini. Tubuh badan kita adalah korban yang hidup dan keci. Bagaimana? Tubuh badan kita menjadi korban yang hidup dan keci. How is that possible? Bagaimana? Karena tubuh badan kita adalah sepatutnya living sacrifice. Korban mengelurkan ada effortnya. Korban ada mengelurkan usaha dan keredaan. Ia terbiasa kepada Tuhan. So, tubuh badan kita menjadi korban yang hidup. Bagaimana? Frimah Tuhan juga mengatakan. Ruh Kudus mendiami kita. Awapunis, awapunis teko awapunis teko awapunis teko. Yang pertama saya ingin disentuhkan disini. Bagaimana kita dapat menerapkan tubuh badan kita menjadi persembahan yang kudus? Frimah Tuhan mengatakan tubuh kita adalah mikrokudus. Di mana perlu Allah tinggal di dalam hidup kita. Dan tubuh kita. Kita harus conscious. Menjadi mikrokudus bermaksud pakai tubuh badan kita sebagai alas untuk mengelakkan Tuhan. Untuk mengelakkan Tuhan harus mengelakkan tubuh badan kita. Harus mengelakkan itu. Kita layak channelnya. Veselnya. Di mana kita dapat mengelakkan Tuhan. Di mana hidup kita tubuh badan kita menjadi korban yang mengelakkan Tuhan. Pak saya tubuh kita memelakkan tubuh badan kita sebagai alas untuk mengelakkan Tuhan. Menyenangkan, mengelakkan Tuhan melalui hidup kita. Jadi kita bisa memelakkan Tuhan atau tidak Tuhan, dengan kehidupan kita, atau mengelakkan tubuh badan kita. Dalam perkataan perbuatan tingkat laku kita, kita dapat mengelakkan Tuhan membawa tubuh badan kita dengan perkataan perbuatan tingkat laku kita pakai bagatnya. Secara pribadi. Seperti dan proses 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam pembawa Tuhan Yesus. Sambil memperyukur oleh mereka kepada Allah. Surah sekolah bersidang rumah dan juga bersidang perosek adalah kepada orang yang terpercaya oleh Yesus. Kepada anggota gereja itu. Kepada anggota gereja itu diberi pengejaran tentang kebenaran seriman Tuhan. So, di dalam perkataan perbuatan tingkat laku kita. Dalam dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya. Lakukan semuanya. Perkataan perbuatan tingkat laku. Pakai tubuh badan kita. Lakukanlah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mempersepuluh oleh mereka kepada Allah. Kenapa yang dilakukan dengan nama Tuhan Yesus? Menggunakan tubuh badan kita akan mengelakkan Tuhan. Dan itulah hidup ketubuh badan akan menjadi kesembahan yang hidup bagi Allah. Amen. So, ini caranya yang kedua. Terima Tuhan mengatakan. Death to sin and life unto God. Mati. Mati kepada dosa dan hidup bagi Allah. Death to sin and life unto God. Bagaimana? Bagaimana sesuatu yang disitu memastikan dirinya kepada dosa dan hidup bagi Allah? Di dalam roma 6 ayat 11 sampai 12. Kita beri kebenaran dan ketunjuk. Demikian juga anggaplah dirimu terlalu mati. So, anggaplah dirimu terlalu mati. Meskipun kamu masih hidup dengan tubuh badan. Amen. Masih hidup. Sesara nyata. Kita masih hidup dengan tubuh badan kita. Tetapi, sebagai orang Kristi. Demikian anggaplah dirimu terlalu mati. Anggaplah dirimu terlalu mati kepada dosa. Hidup kepada Allah dan Yesus. So, ini yang kita lakukan. Perubahan yang kita lakukan. Seterusnya. Oleh itu, jangan biarkan dosa. Betapa dan tubuhmu yang fanyi. Sehingga kamu menurut kemaluannya yang jurjana. Yang tidak berkenaan ke Tuhan. Jadi, kita diberi tanggung jawab. Menjaga awak, bodi. Tubuh kita sepertinya. Banyak kita sepertinya ada kuda. Kita asas kuda. Kita adalah yang driver-nya. Karena bintang. Diberi tanggung jawab. Menjaga kesehatan dan semuanya. Gerak-geri kita. Takkan kita pergi ke situ. Oh, penuh pasal dari sini. Kamu lagi pergi situ. Kedulah kamu dari situ. Oke. So, seorang ini. Demikian juga anggaplah dirimu telah mati kepada dosa. Dan hidup kepada Allah. Dalam Yesus Yesus. Oleh itu, jangan biarkan dosa tetap pada tubuhmu yang fana. Sehingga kamu menurut kemahuannya yang jurjana. Ayat 13, EBB. Janganlah persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepada dosa. Sebagai alat-alat durjanaan. Sebaliknya, persembahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang yang telah dibawa daripada kematian kepada kehidupan. Jangan persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepadanya sebagai alat-alat pembendaraan. Sama ada yang tubuh padanya. Bagaimana kita sebagai orang Kristi dan dari pengubatan kita bergerak mengikut gerakan roh kudus. Dan ke-5, 16, 17. Pembendaraan mereka terkenyuk dan kebenaran ini. Maksudku yalah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging, keinginan daging berkawatan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya, petertangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kebenaran. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh. Baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh kudus. Nah, Pak Ibu, ini yang pertama. Tubuh padanya kita adalah persembahan yang hidup kudus bagi Allah. Bagaimana? Soalnya caranya. Dengan tingkah laku berkuatlah kita. Harus menuruti Tuhan Yesus. Dia itu harus menyenangkan kekuatan. Karena semasa sewaktu kita lakukan, tidak melakukan Yesus, pasti itu berkenaan dapat kekuatan. So, tubuh padanya kita, seolah-olah ini, boleh mempengaruhi kita ke arah, kebaikan untuk melakukan umat. Dan diri berkat ataupun ke arah yang tinggi dapat Tuhan. Yang membinasakan jiwa kita. Kita berdiri tanggung jawab. Mana kau melangkah, situ kau berada. Kamulah yang bergerak. Tapi teman-teman kata-teman, ikut pimpinan kekudus Tuhan. Karena kita masih dalam pengubahan ini, Mesti ada dua nature dalam diri kita. We cannot deny. Memang ada force yang The only nature Dalam diri kita. Tetapi yang kita diberi berkudus, diberi kita kebenaran. Reism, menurut selama kita. Kita diberikan pengatauan, kebenaran, Kesedaran yang ada berkudus. Sama ada yang ikut Pimpinan kekudus ataupun masih ikut Kedang-kendirian kita itu. Tapi lama, kita yang menentukan Siapa yang kita ikut, yang satu kali. Kita tidak berikut kedua-duanya. Kita tidak berikut kedua-duanya. Maksudnya, kita tidak dapat menilangkan kekudus Tuhan Sedangkan kita membunuh dalam kelompok dosa, tidak. Jadi, kita diberikan pengatauan ke arah-marah. Leporan. Kita yang berikan pengatauan, Menjaga hidup tubuh badan mereka. Itu pada kita, Satunya dan selanjutnya, Sebagai orang kristin, Adalah, Sebagai Allah Tuhan, Menyenangkan ke Tuhan. Korban, Yang hidup, Pemimpin Tuhan. Yang kedua, Roma 12-2 tadi, Janganlah ikut caranya. Sebaliknya, Berupakah, Menurut, Pembaharuan, Fikiran, Jangan-jangan, Jangan-jangan, Kami dapat memastikan, Apakah, Hendak Allah itu, Apa yang baik, Dan, Yang diradainya, Dan, Dunia yang seperlah, Dunia yang juga tadi, Janganlah kamu, Menjadi serupa, Dengan dunia ini. So, Ini adalah, First instruction, Sebagai orang kristin, Jangan jadi serupa, Dengan dunia ini, Di dalam, Espek kehidupan, Yang terdapat, Dengan Tuhan. Tetapi, Berupaya oleh, Pemaharuan, Budimu, Ataupun, Fikiran, Sehingga, Membedakan, Manakah, Apa yang baik, Apa yang berkenaan, Kepada Allah, Dan yang sempurna. So, Untuk kita dapat, Mengataui, Apa yang baik, Yang berkenaan, Kepada Allah, Fikiran, Yang harus di rumah, Relief your mind, With the word of God. Jadi, Ini caranya, Pemikiran kita, Selawas, Apa yang, Firmat, Uman, Relief, Apa yang, Bagaimana, Dapat uman, Tidak ikut cara, Lainya. Bagaimana, Yang pertama, Bagaimana, Kita dapat, Tidak ikut, Cara, Lainya. Karena, Firmat, Uman, Saksa, Firmat, Uman, Supaya kita, Jangan ikut caranya, Dan, Dan, Pemikirannya, Tapi, Berupaya, Pikiran kita, Supaya, Dapat, Mengaraskan, Firmat, Apa yang, Dapat Tuhan, Bagaimana, Lainya, 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 Yang pertama, Sebuah, Pilihan, Kita, Yang membuat, Pilihan, Supaya, Menjaga, Kira-kira, Dan, Bukan, Kira-kira, Sesuai, Apa yang, Dapat Tuhan, Burung, Yang terbang, Di atas, Kepala kita, Di atas, Kita, Kita, Tidak, Ada puasa, Untuk, Malamnya, Dia terbang, Dulu, Tapi, Kalau, Dia, Tidak, Membuat, Sahara, Di, Kepala kita, Tentu, Kita, Ada, Tidak, 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 Perhatikan, Dua, Tidak, Tidak, Sampai, Sampai, Tidak, Roh ini tidak roh kita Lagi baharungi dan hidup bersama-sama Kristus Carilah perkara-perkara yang Berkaitan dengan surga Tempat Kristus hidup sebelah kanan Tumpukan pemikiranmu Kepada Allah Disuruh lakukan hal dunia Yaitu pilih untuk mempercayai Tuhan dan firmanya Daripada keadaan miskin ini Yang tidak patuhi kehidupan Tuhan Contohnya Kita diampuni Kita diampuni oleh Tuhan Kita diampuni oleh Tuhan Banyak yang josa kita Di Indonesia setelah ke-8 Tuhan Soh yang 4 Terima Tuhan memberikan jaminan Kita diampuni Diselamatkan oleh Tuhan Semua Yesus Meskipun mungkin Saya tidak merasakan Saya tidak merasakan Tapi terima Tuhan adalah jaminan Bahwa kamu telah di Selamatkan Kamu telah diampuni Karena Yesus Tidak ada jaminan itu So Kamu merasakan tidak Peran manusia disitu Meyakini Bahwa Memang Allah masih Mengampuni Karena firman Tuhan Tidak ada buktinya So ini contohnya So yang kita lakukan Walaupun perasaan kita Kita tak sama Jangan berat Tuhan Karena mungkin lupa Tidak doa Tapi kita Tidak datang dari Tuhan Mengakui semua peluang kita Dan kita telah menemani Yesus Jadi Tuhan yang selamat kita So it is a Jangan deal Firman Tuhan adalah jaminan Bahwa kita diampuni Bahwa kita diselamatkan Dikasih ke Raya Yesus Jadi Kita lebih Memihang pada Kebenaran firman Tuhan Yang mempercayai Kebenaran firman Tuhan Dibada perasaan Dibada lingkungan kita Walaupun mungkin Kita tidak merasakannya Ataupun masih ada Stratul dan berkejar Tapi Firman Tuhan adalah jaminan So yang kita lihat Ini selamat Bukan karena kita Bukan karena membuatkan Lingkungan Tersendirian Tapi dengan Tuhan Yesus Jadi firman Tuhan adalah jaminan Jadi kita Bertanggap Memusatkan fikiran kita Kepada Kebenaran firman Tuhan itu Yang kedua Bagaimana mereka Membuat fikiran kita Supaya Tidak dikawari oleh Kebenaran dunia Bukannya maksudnya Dalam dunia Tuhan tadi Fokus kita Tidak pada Segah Dan tidak Memperlukan hidupan dunia Tidak Maksudnya We are in the world But not of the world Amen Kita di dunia Tapi bukan Gini Di dunia So kita disini For every one purpose Ada tujuan yang lorong Yang mulia Dekat Tuhan Our high quality Christ Sebagai orang percaya It's not just to make money Just to make Untuk income Untuk bidang Tetapi Menjadi Terang Dendam So our high quality Is that Sebagai Sebenci of heaven Making wealth Amen Jika sebagian Nama kita Dalam Dicap Dalam Bukuh Pada surga Karena Yes Adalah Tentang Muslime It is A Dandil Dan kita Beri Kepercayaan Dengan dunia ini As long As we Can Know Kita Adalah Dalam Dan Terang Dunia Galang Dunia Dan Terang Dunia So Terananya Bukannya Kita tidak Memperberikan Hidupan Kita Mas Makan Nasib Minum So Foksinya Adalah We are In the world Of World Jadi Interest Yang Ultimally Sebagai Orang Terusan Khusus Umat Tuhan Adalah Redeem Kita Hidup 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 Panita Tidak Seperti Orang Dirinya Yang Tidak Lampuman Amen Yang Setelahnya Untuk Membuat Kira Dari Langsung Di Pian 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 Ayu Sekali Saudara Saudaraku Apa Saja Yang Benar Apa Saja Yang Mulia Apa Saja Yang Adil Apa Saja Yang Cuci Apa Saja Yang Indah Apa Saja Yang Dipandang Tingkil Jika Ada Sesuatu Yang Baik Dan Jika Ada Sesuatu Yang Terpuji Tumpukan Pikiran Kepadanya Kenal Kita Dipanggil High Pauling Christ Jadi Di Dalam Perspektif Alam As far as God is concerned Kita Terlalu Ditembus Kering Ini Menjadi Nyerinya Jadi Masih Kering Nyerinya Ini Adalah Seperti Wakil Seperti Umat Tembus Supaya Saksi Saksi Christus Making Langsung Dengan kan Menteri Untradai T Wisconsin berpikirannya seperti dalam gereja juga ada yang ada tapi di sini tidak ada tapi kadang-kadang orang di sini dalam gereja memikirkan di luar sana Aduh saya sudah maaf kan bagi makan kucing kan terus malah terlupa dia berpikir jawaban berpikir itu lah kita harus kontrol pikiran kita kita harus fokus supaya kita konsumsi menggunakan potensi dari raja itu untuk membuat makan berpikiran jadi pikirnya kita boleh mempengaruhi kita mencari-mencari masih memikirkan oh pergi mau ada saya kalau itu salah jangan pikir itu dulu tadi tahu kamu yang rugi ya kan tapi ada pikir itu saya juga belum cepat minum bukit tadi untuk makan minum dia juga dia juga dulu jangan bilang oke tapi itu boleh merugikan kita waktu dalam gereja apalagi dalam video wah macam mau mau mengantuk pula misalnya kalau TV mid-fract 2 jam untuk supaya dan lain masih luar masih masih segar-segar so janganlah pikiran kita oke work planning berarti perancangan apakah itu pendah Tuhan atau tidak ini harus ada planning refer kepada Tuhan yang memimpin kita dalam gerakan kita dalam planning juga dan refuse to heal to the best type of warliness surrounding the church so that's great serviceless humanistic thinking political menabury of power every hand impurity filthy underway entertainment tempting and immodest attack immorality drug volume obedience compromise so elakkan dari cara dunia even the crowd ikut cara itu tapi kita tidak berkenaan dengan Tuhan kita tidak itu so kita kontrol pemikiran kita cara untuk mengubah pikiran keseluruhnya untuk pikiran kita dapat diubah dan ikut cara Tuhan kita harus dengan firman Tuhan selantiasa laca firman Tuhan selantiasa ada masa untuk merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu sendiri saya katakan firman Tuhan berkuasa firman Tuhan berkuasa selama yang berkuasa makanya kita harus make time to read to the world meskipun kita tidak dibuat ke box lainnya tapi ada masanya yang berlaku dalam imitasi lihat bahasa firman Tuhan roh hati kita perlu untuk firman Tuhan itu dan firman Tuhan milik kuasa dapat mengubah itu untuk pemikiran kita ikarlah untuk kita dan situasi kehidupan kita if we place the world of the world in the middle of the world put it in the place where it should be dalam kehidupan kita so ubah melalui firman Tuhan rata firman Tuhan tadi ubah pikiran kita melalui firman Tuhan dengan firman Tuhan firman Tuhan firman Tuhan adalah kita yang melakukannya kita yang mengadakan masa waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan supaya kita tidak tahu di jalan 3 dan 16 kita tahu bagaimana lain so sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sebahagia tubuh hidup kita menjadi menjadi seru menjadi sebagian hidup kita balik terdiri dulu so kita yang melakukan supaya firman Tuhan itu ada dalam hidup kita sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi bahagia hidup kita karena kita ada masa melindungi baca firman Tuhan itu juga peranan menghidupkan firman Tuhan melalui masyarakat silahkan duduk itu perananya supaya ada yang sempat firman Tuhan ini ada satu dua dua sesuatu di dalam usah belum membaca yang sebelumnya dalam rumah 12 ayat 3 tadi ayat 3 rumah 12 ayat 3 tadi aku berkata kepada setiap orang kepadamu melalui kasih kurnia yang diberikan kepada ku janganlah janganlah nilai dirimu lebih tinggi daripada sepatunya sebaliknya nilai dirimu sewajarnya selaras dengan kadar iman selaras dengan kadar iman yang telah diberikan orang kepada setiap orang so dalam ini ada allocation of faith ada kadar iman yang Tuhan memberikan allocation of faith yang Tuhan memberikan sehingga mereka beriman tetap mempunyai percayaan pada dia menerima dan semua kita diberikan allocation of faith kadar iman so allocation of faith sikap yang supang yang konser akan Tuhan selalu Christ center and voice glory semua kita diberikan dan kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara iman dan nurture supaya semakin sehingga kita diberikan yang yang sangat diberikan dan kita diberikan untuk memelihara iman dengan iman itu sangat terpercaya dengan Allah Yesus dan dalam dunia yang memelihara iman dan memelihara iman yang yang sebenarnya karunia karunia dalam ayat itu karunia karunia adalah spiritual dan semua karunia karunia yang memelihara Tuhan dan membangunkan iman dalam tubuh tubuh kristus ke arah menuju pada kristus dan menjuang kristus bagi tubuhnya yaitu kita nah darah iman Tuhan ini tadi digambarkan seperti tubuh tubuh satu tapi memiliki banyak fungsinnya banyak ala ala tangan dan kaki dalam tubuh tapi fungsinnya tidak sama tapi diperlukan di atap timur bersyukur karena ada kaki kita kan tangan kita juga just imagine kalau kaki ada kaki bagaimana saya cerita sama orang agar kaki dia lakukan sejak jadi Tuhan berikan kaki ada kaki kaki takutnya tidak menggunakan untuk kita memakan memberi makan kepada mulut kita tidak kalau kita ada kaki ada tangan tangan tapi semuanya diperlukan dalam tubuh semua yang kita lakukan untuk pemulihan dengan Tuhan diperlukan oleh Tuhan dan apa yang dan ada upah dengan Tuhan maksudnya disini semua kita tadi memiliki karunia karunia maksudkan lainnya adalah spiritual gift bukan talent tapi talent kita boleh jadi karunia kita boleh jadi spiritual gift kita tapi yang ini adalah karunia karunia yang Tuhan berikan karunia ibarat Tuhan tapi semuanya semua karunia untuk pengenangan Tuhan dan dilakukan jika kita melakukan peranak kita menyenangkan Tuhan jika akan dimaksudkan oleh Tuhan 10.15.18 oleh usul-usul yang kasihi tegukan pengerian jangan dan bersungguh sungguh dalam pemakian kepada Tuhan kamu tahu bahwa dalam Tuhan jirilahmu tidak sesia so apa yang dilakukan Tuhan tidak sesia dan yang seolah ini berfokusnya gunakanlah tubuh badan kita untuk menyenangkan dan mengelakkan nama Tuhan dengan tingkah laku kita berdataan perbuatan so itu caranya kita mengelakkan Tuhan membawa tubuh badan kita menjadi kerupakan yang kita berbicara dengan tingkah laku berbuatan kita yang kedua fikiran kita apa yang dalam hendak Tuhan memikirkan apa yang dalam hendak Tuhan kita kontrol fikiran kita memang fikiran kita adalah aktif berpusing terus memikirkan satu minit banyak yang memikirkan tapi kita kontrol supaya fikiran kita jangan mahu kita melawan kita terkontrol dan tugas peranan kita dalam tubuh Kristus berbeda seperti dalam panggota tangan kayak tubuh memang berbeda jadi tugas peranan kita dalam tubuh Kristus berbeza sesuai dengan panggilan kita namun semua tugas peranan kita adalah diperlukan untuk kebaikan tubuh Kristus supaya rencana Tuhan tidak cukup baik karunia karunia semua ada karunia at least ada satu semua kita ada at least karunia memang ada satu karunia Tuhan berikan kepada Tuhan karunia 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 adalah spiritual game memang ada yang karunia memimpin yang menurut panggilannya dan diberi kebacaan karunia karunia semua ada dan kita semua diberikan ini satu karunia dari Tuhan yang dianugerahkan oleh kita gunakan kebaikan dalam tubuh Yesus dan berkumpulan dengan Tuhan ada yang sebenarnya cuma mendorong orang give up dan give of giving jadi saya penyukaan juga dalam selain Tuhan ada yang diberkati dan sekenalkan mau melibatkan diri dalam keberadaan Tuhan meskipun ada yang tidak mau di nampak-napak tapi mereka sangat memberi dengan suku cerita mereka mereka sangat memberi karena mereka juga menerima banyak mereka sangat memberi dan memang hati mereka sangat memberi banyak tetapun mereka memang sangat memberi karena ini keberadaan Tuhan yang memimpin dengan hati yang sungguh-sungguh yang tidak tahu pun ngantak-ngantak yang tidak mau supaya kaya Tuhan disitu-situ dapat berguna yang baik itu juga yang mengajar yang mengajar berdasarkan kalinya ini adalah memang ada yang diberi seperti inspirasi kepada Tuhan mengerti kebenaran timah Tuhan ada insight dan diberikan diberikan kepada Tuhan tubuh Yesus apapun perangai kita semuanya diberi untuk memenangkan karunia yang ada pada kita yang pertama tetap berat Tuhan setelah Yesus yang diberi Tuhan yang diberi kita pasti ada pemerintah yang diberi kita dan Yesus melibatkan diri kita daripada Tuhan slowly unfolding kita tahu dimana karunia yang kita berada tetap satu tapi ada yang memiliki banyak tapi tetap satu karunia yang diberi Tuhan suka menolong orang itu dapat itu ya emang dekut semua itu perniagaan juga apa dia dan yang menubah itu karunia itu kan tidak ada apa buah tapi dia memang menubah daripada ekspresi kepada Tuhan diberi latihan daripada Tuhan dan yang visi melihat Tuhan semua yang melakukan itu visi itu penglihatan itu adalah daripada Tuhan seperti lihat diri seperti lihat umum jadi itu daripada Tuhan kemampuan yang daripada Tuhan kemudian dalam semuanya adalah karunia 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 daripada Tuhan hal ini kita boleh jadi karunia tapi yang menyatakan dari ini adalah karunia yaitu spiritual gift oke jadi hal ini kita profesi ini yang 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 tidak sekulah boleh menjadi kita juga yang mengajar Tuhan kalau kalau kita dipijang itu Tuhan juga boleh memakai dan ada gift untuk lebih tahu insight dari Tuhan tapi semuanya dimampukan oleh beropi Tuhan yang terpengar dengan Tuhan tapi semua kita atas ada so inilah rumah satu elapan 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 dua dua belas tubuh badan kita pemikiran kita ini di dalam hidup kita diberikan untuk orang kristik ya men supaya melakukannya tubuh badan kita menjadi living sacrifice dalam tingkat perbuatan kita pikiran kita juga diberikan kepercayaan menjaga pikiran kita buat planning buat apa yang kita lakukan karena itu tak info hidup kita kepercayaan so harusnya planning yang dilakukan sindakan yang dilakukan program yang dilakukan lalu itu menyenangkan Tuhan harus berbenaran dengan Tuhan siapa yang kita kawin harus kita kawin memang tanya hati juga buat pilihan tapi dalam Tuhan kalau kita mau kita kawin memang harus kita iman jadi walaupun hati kita lihat itu memang itu kemauan kita tapi kita dia berdetangkan dengan Tuhan yang lupa baik kita so itulah buat pilihan apakah itu penyelaman semua atau tidak sudah tahu tidak lagi tapi itu malah kita lalu ada yang mengudah tapi kita kontrol dan pikiran kita baru tiba dijaga kita diberitahu dalam diri kita kita akan tahu yang ada yang tidak berkenan dari Tuhan yang berkenan dari Tuhan seolah yang berkenan Tuhan tubuh badan kita sangat berpengaruhi kita karena kita masih dalam tubuh ini tapi kita masih dalam dunia ini kita berpengaruhi sebagai orang bersen kita berpengaruhi kita berpengaruhi sebagai orang bersen hidup 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 menjadi saksi saksi Yesus milik ilang hati seorang murid seorang hamba yang fokus kita adalah untuk popular tangga Tuhan berpengaruhi seringan musik dan kehidupan setiap bakar kususus Tuhan biar menjadi sebagian berikan kerinduan inspirasi akan Tuhan lebih daripada sekarang dan mempengaruhi dan mempengaruhi dan mempengaruhi yang berhubung di aku berhubung terima Tuhan untuk kita benar biasa dan biasa berserah kita Yesus Yesus adalah jalan yang benar dan keinginan Allah tidak menyenggarkan kita sesatu kita Yesus 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 kita hidup kita mati makanya kita menjadi saksi saksi Kristus Allah Allah kasih kemudian Allah Yesus kasih Allah Allah Yesus Yesus